Intro Oke, balik lagi dengan gue Chris di For the Love of the Game Dan kali ini gue akan unboxing game dengan judul Seperti yang bisa kalian lihat Biblios Quill and Parchment Designed by Stephen Oke, jadi gue udah pernah punya Game pertamanya Sequel-nya dari Biblios ini yaitu Biblios Jadi judulnya cuma Biblios Dimana kemudian ngeluarin versi yang Biblios Dice Dan yang terakhir adalah versi Roll and Write-nya ya Yaitu Biblios Quill and Parchment Semuanya didesain oleh Stephen Dan kenapa Biblios ini menarik? Menurut gue, card game-nya yang pertama Walaupun tetap menggunakan dadu ya Dibilang card game sebenarnya Itu bagus menurut gue Kurang lebih kayak for sale Dimana lu berusaha mendapatkan kartu Dan kartunya dipakai nanti di fase kedua Untuk membeli something else Membeli kartu juga Oke, jadi itu mirip for sale Dan gue rasa yang ini akan berbeda Oke, jadi ini gue baru beli Dan kita akan unboxing Seperti apa dan kebetulan Memang gue lagi suka sama Ini ya, Roll and Write Atau Flip and Write Games ya Oke, kita buka aja langsung Dan Biblios ini kalau dilihat Dirasanya disini diangkat gitu ya Pake tangan Beratnya juga gak terlalu berat ya Depoksnya ya Mungkin karena Game-nya tidak menggunakan player shift Seperti game-game Roll and Write lainnya Jadi gak terlalu berat juga Tapi disini pake player board Yang bisa ditulisit pake Speedo of dry erase marker Sebenarnya Oke Pertama Ya, rule books Rule booknya Ada satu Cuman satu bahasa Inggris Oke Overall Looks nice Oke Terus kemudian Ada player board Player boardnya Ya Jadi ada sedikit Mengkilap Bisa ditulisit pake Ini ya Player mat sebutannya Bisa ditulisit pake speedo Tapi gue rasa Gini Harusnya lebih tebal ya Menurut gue Ini terlalu tipis Jadi kayak cuman karton doang Oke Ini buat naro Setel boardnya Dimana ada dua sisi Sedangkan player boardnya pun Juga Firmat juga ada dua sisi Oke Berikutnya adalah Dice Dice nya cukup unik Karena Lebih ke arah cube Yang Wooden cube Yang besar ya Bisa dilihat Gue gak tau apakah Is it a good thing Or bad thing Pake komponen dadu Seperti ini Cube ya Dan apa yang membedakan Dengan wooden dice lainnya Karena mungkin Sudutnya tidak ada Tidak rounded ya Jadi Agak sulit untuk roll Apa Bergulir gitu ya Kalau di Lempar I don't know Oke Kemudian disini juga ada dadu lainnya Dadunya lebih besar ya Terus ini dadu pemain Karena warna dadu Sesuai dengan warna pemain I don't know Oke Disini ada dadu warna hitam Atau warna Abu-abu Tuan Kemudian ada Dadu yang Warna putih Dan warna Merah Atau Maroon Jadi Walaupun Gede-gede gini Tapi keliatan Ini yang gak terlalu berat Beda sama yang Reset atau Plastik Guys Ada dry Markernya Dry rest marker Standard Ini udah ada Menghapusnya Udah dapat Empat Nah Cuma bisa sampai Empat I think so Dan kemudian Ada Apa ini Clear marker Or something I don't know Dan ada kartu Ini Menambah variasi Dari permainan ya Jadi Biar gak terlalu cepat Untuk Bosen Ada kartu Apa sebutannya Sheryl cards I don't know What that means Yeah Oke Kalau ini I don't know First player marker Seperti ini Kayak Ini ya Topi cardinal Or something Oh I don't know It's Purple Oke jadi Itu adalah Biblios Quill and parchment Roll and write games Dari Doctor Finn Yeah Doctor Finn Oke So See you next time Selamatmek Selamatmedi Selamat Selamat Terima kasih.